Kitab Kejadian, Pasal 18 Tiga Tamu Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Ek Mamre. Hari itu panas terik dan Abraham duduk di pintu kemahnya. Ia memandang dan melihat tiga orang berdiri di hadapannya. Ketika ia melihat orang itu, ia berlari kepada mereka dan sujud di hadapan mereka. Abraham mengatakan, Tuan-tuan, silakan tinggal sebentar dengan aku, hambamu. Aku akan membawa air untuk membersihkan kakimu. Kamu dapat beristirahat di bawah pohon-pohon itu. Aku membuat makanan untukmu, dan kamu dapat makan sepuas yang kamu inginkan. Lalu kamu dapat melanjutkan perjalananmu. Ketiga orang itu mengatakan, Lakukan sebagaimana yang engkau inginkan. Abraham cepat pergi ke kemah. Ia berkata kepada Sarah, Cepat, siapkan gandum untuk tiga batang roti. Abraham lari ke kawanan lembunya dan mengambil anak sapinya yang terbaik dan memberikannya kepada hambanya. Ia berkata kepadanya untuk segera menyembelih anak lembu itu dan mempersiapkannya untuk makanan. Abraham membawa daging dan susu dan keju dan meletakkannya di hadapan ketiga orang itu. Ia berdiri dekat orang itu untuk melayaninya. Ketika mereka duduk di bawah pohon dan makan. Orang itu berkata kepada Abraham, Di mana istrimu Sarah? Abraham mengatakan, Ia di sana, di dalam kemah. Seorang dari mereka mengatakan, Aku datang kembali dalam musim semih. Pada masa itu, istrimu Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah mendengarnya dari dalam kemah. Abraham dan Sarah sudah tua. Sarah telah melalui umur perempuan untuk mempunyai anak. Jadi, ia tertawa dalam hatinya dan berkata, Aku sudah tua dan suamiku sudah tua. Aku terlalu tua untuk mempunyai anak. Tuhan berkata kepada Abraham. Sarah tertawa dan berkata, Ia terlalu tua untuk mendapat anak. Apakah ada sesuatu yang terlalu sulit bagi Tuhan? Tidak. Aku datang kembali waktu musim semih seperti yang kukatakan. Dan istrimu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah mengatakan, Aku tidak tertawa. Ia mengatakan itu karena ia takut. Tuhan berkata, Tidak. Aku tahu bahwa itu tidak benar. Engkau tertawa. Kemudian orang itu pergi. Mereka melihat ke arah Sodom dan mulai berjalan ke sana. Abraham mengantar mereka untuk meneruskan perjalanannya. Perundingan Abraham dengan Allah. Tuhan berkata kepada dirinya sendiri, Apakah aku memberitahu kepada Abraham yang akan kulakukan sekarang? Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar dan berkuasa. Dan semua orang di bumi diberkati karena dia. Aku telah membuat perjanjian istimewa dengan dia. Aku telah melakukannya. Jadi ia akan memerintah anak-anak dan keturunannya untuk hidup menurut keinginan Tuhan. Aku melakukan ini. Jadi, mereka akan hidup benar dan adil. kemudian aku, Tuhan, dapat memberi kepadanya yang kujanjikan. Kemudian Tuhan mengatakan, Aku sering mendengar bahwa orang Sodom dan Gomorrah sangat jahat. Aku pergi dan melihat apakah itu seburuk yang aku dengar. lalu aku tahu kepastiannya. Jadi, mereka berpaling dan berjalan menuju Sodom sedang Abraham berdiri di hadapan Tuhan. Abraham mendekati dia dan bertanya, Apakah engkau akan membinasakan orang yang baik bila engkau membinasakan orang jahat? Bagaimana jika ada 50 orang baik di kota itu? Apakah engkau membinasakan kota itu? Engkau tidak akan membinasakan 50 orang baik untuk membunuh orang jahat itu. Pasti engkau tidak membinasakan kota ini. Engkau tidak membinasakan 50 orang baik untuk membunuh orang jahat. Jika itu terjadi, orang baik dan orang jahat sama Mereka semua akan dihukum Engkau lah hakim seluruh dunia Pasti engkau melakukan hal yang benar Tuhan berkata Jika aku mendapat 50 orang baik di kota Sodom Aku akan menyelamatkan seluruh kota Abraham mengatakan Diperbandingkan dengan engkau Tuhanku Aku hanya debu dan abu Biarlah aku mengganggu engkau lagi Dan aku bertanya kepadamu Bagaimana jika lima orang baik berkurang? Bagaimana jika hanya 45 orang baik ada di kota itu? Apakah engkau membinasakan seluruh kota hanya karena lima orang? Ia berkata Jika aku mendapat 45 orang baik di sana Aku tidak membinasakan kota itu Abraham berkata lagi Katanya Dan jika engkau hanya mendapat 40 orang baik di sana Apakah engkau membinasakan kota itu? Tuhan berkata Tuhan berkata Jika aku mendapat 40 orang baik Aku tidak membinasakan kota itu Kemudian Abraham mengatakan Kemudian Abraham mengatakan Bolehkah aku mengganggu Tuhan berkata Bolehkah aku mengganggu Tuhanku lagi Dan bertanya Bagaimana jika ada 20 orang baik? Jawabnya Jika aku mendapat 20 orang baik Aku tidak membinasakan kota itu Abraham mengatakan Abraham mengatakan Tuhan ku Mohon jangan marah kepadaku Tetapi biarlah aku mengganggu mu Untuk yang terakhir Jika engkau mendapat 10 orang baik di sana Apa yang engkau lakukan? Tuhan berkata Tuhan berkata Jika aku mendapat 10 orang baik di dalam kota Aku tidak membinasakannya Ia selesai berbicara kepada Abraham Dan meninggalkannya Kemudian Abraham kembali ke rumahnya